Intro Halo pemirsa Alpiruni ID, kembali lagi di channel Alpiruni ID Kita semua pasti masih ingat skenario ini Ya, beberapa hari yang lalu, kita sudah membahasnya Dimana T-72 Ukraina yang akan dievakuasi menggunakan Max Pro Ternyata disawa oleh si Battle Proven asal Rusia Yakni Zala Lancet Dalam skenario itu, bukan hantaman Lancetnya yang menjadi sorotan Justru aksi dari T-72 yang tak terkedali Kemudian naik di atas Max Pro Hal itu yang justru menarik perhatian Dan pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana kondisi darat dari kejadian yang cukup unik itu Seperti yang anda lihat Seperti inilah kondisi dari T-72 B3 Yang akan dievakuasi dengan ditarik oleh MRAP Max Pro Eh, malah T-72 itu meminta lebih Yakni dievakuasi dengan cara digendong Dikatakan oleh pasukan Ukraina Bahwa kru dari kedua alutsista ini berhasil dievakuasi Dengan beberapa luka ringan akibat insiden ini Ditambahkan Bahwa sang driver tank mengalami kebingungan ketika terhantam oleh drone kamikaze Zala Lancet Dan mengira di belakangnya tidak ada Max Pro Sehingga Dia memutuskan untuk bermanufur mundur Dan mengira dia sedang naik di atas gundukan tanah Eh, ternyata gundukan Max Pro Dan terjadilah pemandangan seperti yang ada pada video ini Mungkin kita melihat kejadian ini adalah kejadian yang lucu Namun tidak bagi mereka Dimana Kebingungan atas situasi yang ada Ditambah rasa takut gugur di medan laga Ketika dua perasaan itu menjadi satu Maka Dibutuhkan ketenangan untuk tetap bisa berpikir jernih Pasukan Ukraina dikabarkan akan mengevakuasi dua mainan berat ini Dan akan memperbaikinya di fasilitas perbaikan alut sista terdekat Karena memang Kalau dilihat sekilas dari kondisinya Keduanya masih terlihat bagus Dan sepertinya masih bisa untuk diperbaiki Dan itulah Sedikit cerita lanjutan dari T72 yang meminta gendong ke Max Pro Berikan komentar Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!